Capung Capung merupakan hewan yang sudah ada sejak zaman purba. Hewan ini memiliki dua sayap seperti jaring, antena pendek yang berbentuk rambut, kaki yang berkembang baik, dan alat mulut tipe pengunyah. Dalam siklus hidupnya capung mengalami metamorfosis, mulai dari telur hingga dewasa. Setelah kawin, capung betina akan terus bertelur sambil masih berpegang pada jantan dan sambil menjaga betina dari pemangsa dan ancaman lainnya. Telur yang normal akan dijatuhkan langsung ke air atau tanah lembab di dekat air. Telur-telur ini biasanya akan menetas dalam 1-5 minggu. Capung betina dapat bertelur ratusan telur selama masa dewasanya. Setelah masa inkubasi, capung akan keluar dari telur dan menjadi larva dan berpindah ke dalam dasar perairan. Larva akan bergerak dan bernafas menggunakan insang hingga mereka berganti kulit. Setelah berganti kulit larva menjadi nimfa, nimfa akan sangat ganas ketika ada yang mendekati sebagai bentuk pertahan diri dari ancaman makhluk hidup lainnya. Nimfa akan kembali pada permukaan air dan hinggap di sela-sela tumbuhan kolam atau danau. Kemudian, nimfa akan berganti kulit dan muncul menjadi capung muda. Nimfa perlu 10 kali pergantian kulit untuk menjadi capung dewasa. Capung biasanya memakan nyamuk dan serangga kecil lainnya seperti lalat, lebah, dan kupu-kupu. Karena itu capung disebut sebagai hewan karnifora baik dalam tahap larva maupun tahap dewasa. Jenis serangga ini memiliki manfaat bagi kehidupan manusia yaitu sebagai mengurangi keberadaan jentik nyamuk. Manfaat lain adalah membantu memberantas hama di kebun seperti kutu dalam beberapa tumbuhan. Capung memiliki dua mata majemuk besar yang menempati sebagian besar kepalanya. Capung memiliki sayap yang panjang, halus, selaput yang transparan, dan beberapa berwarna kuning muda di dekat ujungnya. Tubuh mereka panjang dan ramping, serta memiliki antena pendek. Capung bernafas melalui spirakel yang merupakan lubang kecil yang terletak di perutnya. Mereka dapat mengepakan setiap pasang sayap secara bersamaan atau terpisah, dan sayap belakang mereka dapat keluar fase dengan sayap depan. Kepakan sayap mereka sekitar 50 sampai 90 kepakan per detik. Capung memiliki otot leher yang rumit yang memungkinkan mereka memiringkan kepala ke samping 180 derajat, ke belakang 70 derajat, dan ke bawah 40 derajat. Capung dapat melayang di udara dan kemudian berakselerasi dengan cepat, bepergian dengan kecepatan hampir 48 km per jam. Capung adalah salah satu serangga bersayap pertama yang berevolusi sekitar 300 juta tahun yang lalu. Capung modern memiliki lebar sayap hanya 2 sampai 5 inci, tetapi capung fosil telah ditemukan dengan lebar sayap hingga 2 kaki. Beberapa ilmuwan berteori bahwa kadar oksigen yang tinggi selama era Paleozoikum memungkinkan capung tumbuh hingga seukuran monster. Ada lebih dari 5.000 spesies capung yang diketahui. Semuanya, bersama dengan damselflies, termasuk dalam Ordo Odonata. Capung hidup di air dan memakan apa saja, seperti berudu, nyamuk, ikan, larva serangga lain, dan bahkan satu sama lain. Pada akhir tahap larva, capung merangkak keluar dari air, kemudian kerangka luarnya terbuka dan melepaskan perut serangga yang telah dikemas seperti teleskop. Empat sayapnya keluar, dan mereka mengering dan mengeras selama beberapa jam hingga beberapa hari berikutnya. Capung adalah penerbang ahli. Mereka bisa terbang lurus ke atas dan ke bawah, melayang seperti helikopter, dan bahkan kawin di udara. Jika tidak bisa terbang, mereka akan kelaparan karena hanya memakan mangsa yang mereka tangkap saat terbang. Capung menangkap serangga mangsanya dengan cara menangkapnya dengan kaki. Mereka sangat efisien dalam berburu. Hampir semua kepala capung adalah mata, jadi mereka memiliki penglihatan luar biasa yang mencakup hampir setiap sudut, kecuali tepat di belakang mereka. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa jika kalian belum subscribe channel ini, yuk subscribe channel ini agar kami lebih semangat dalam membuat video dan agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!